Pedang bengis sutra merah jilid sembilan. Tiga hari berturut-turut Pui Chie tinggal dan dilayani dengan sangat baik. Pihak perkumpulan sama sekali tidak lagi mempersoalkan dia masuk perkumpulan dan menerima jabatan, juga dia tidak dipanggil menemui ketua perkumpulan. Dia merasa sangat gelalisah tapi dia juga tidak enak bertanya. Malam hari ketiga, rembulan terang seperti siang hari. Pui Chie mengikuti kakinya berjalan-jalan santai. Keluar dari pintu kecil di belakang sampailah di sebuah halaman kecil yang rimbun dengan pohon-pohon dan bunga-bunga, di belakangnya terdapat sebuah rumah mungil. Suasananya begitu nyaman adem. Ada lampu menyala dari rumah mungil itu. Rumah siapa itu, pasti pangkatnya tidak rendah. Pui Chie mondar mandir di jalan kecil penuh bunga, tidak terasa sampailah di rumah mungil itu. Pintu di rumah mungil itu setengah terbuka. Begitu matanya memandang dia terkejut sekali. Mukanya menjadi merah, hatinya berderbar, cepat-cepat dia membalikan badan dan pergi. Yifa Yolci ternyata yang berada dalam rumah mungil itu. Malam itu baru selesai menyelesaikan menghapus bedaknya, rambutnya terurai sebahu, mengenakan baju seadanya. Selendang tipis seperti sayap capung tidak terkecuali ada di atas pundaknya. Di bawah sinar lampu, kulitnya putih seperti salju, merah putih saling berlawanan, menyilaukan mata, membuat hati melayang, sangat menggoda sekali. Pui Chie baru jalan beberapa langkah, di belakang tiba-tiba terdengar suara Yifa Yolci berkata, siapa itu? Berhenti. Pui Chie berhenti, hatinya berdebar-debar, dia menyesal sekali sembarangan berjalan sampai bisa tiba ke kamar wanita. Bau harum segera menyengat hidungnya. Pui Chie tahu dia sudah di belakangnya. Suara yang sangat manja berkata, ternyata kau, mau apa kes ini? Pui Chie tidak membalikan badan, menjawab dengan tersendat-sendat, maaf, aku, karena terlalu kesal, melihat bulan begitu idah jadi keluar jalan-jalan. Tidak taunya ini tempat tinggal koneo. Kau tidak melihat di pojok pintu itu ada tempelan titik tidak diundang dilarang masuk. Oh ini, aku teledor, aku tidak melihatnya, tidak apa-apa, kebetulan aku mau mencarimu. Oh, bagaimana kalau berbicara di dalam saja? Pui Chie pelan-pelan membalikan badan, nafas menjadi agak sesak. Dia tetap dengan dandanan semula yang begitu menggoda, tidak menambah satu potong baju luar pun sangat berani, juga tidak tahu malu, benar-benar sesuai dengan namanya Yifayao Chi. Pui Chie tidak berani melihat langsung, dengan matanya lihat ke bawah berkata, bicara di sini saja. Yifayao Chi sedikit pun tidak merasa malu, seperti tidak merasa apa-apa dan berkata, aku ingin bertanya kepadamu satu persoalan, apakah Pui Chie benar-benar sudah menikah? Hati Pui Chie tergerak, dia menjawab, ya, dia sudah berkeluarga, Yifayao Chi sepertinya sangat kecewa, dia menundukkan kepala. Berfikir sesaat lalu dia berkata, waktu di dalam gunung aku melihat keadaan mereka sepertinya tidak harmonis. Pui Chie tahu maksudnya, dia menggeleng-gelengkan kepalanya menjawab, masalah ini aku tidak jelas, Yifayao Chi menjawab, kau seharusnya tahu. Gentar hati Pui Chie, dia mengerutkan alisnya berkata, kenapa aku harus tahu. Bab 11. Menapak enteng menjelang yang dalam. Yifayao Chi mengangkat tangannya merabah rambutnya yang terurai ke belakang. Genitnya bukan main, kau tidak bersedia beritahu aku? Pui Chie asal-asalan menjawab, aku hanya bisa bertarung pedang, untuk membuktikan keahlianku, tidak ada pembicaraan, masalah dia. Berkeluarga hanya sebatas tahu saja. Soal masalah pribadinya aku sama dengan Kou Nio, sama sekali tidak tahu. Yifayao Chi mememiringkan kepala berkata, betulkah begitu? Pui Chie merasa curiga, aneh sekali perkataan Yifayao Chi, apakah dia telah menemukan sesuatu yang mencurigakan? Tapi tak mungkin. Dia tidak mencurigai dirinya sebagai Pui Chie. Hanya dia merasa dirinya ada hubungan dengan Pui Chie semua harus dijelaskan, kalau tidak bisa-bisa mengganggu urusan besarnya. Sesudah berfikir sebentar, dia berpura-pura kaget, berkata, aku sama sekali tidak mengerti maksud Kou Nio. Yifayao Chi dengan sikap dingin berkata, menunggu kau mengerti, semua sudah terlambat. Perkataan ini lebih sulit dimengerti. Tidak tahu apa maksudnya, sepertinya mengandung suatu arti yang dalam. Apa maksudnya? Sekarang dia dalam sarang macan segala tindakannya harus luar biasa hati-hati dan cermat, tiap langkahnya harus diperhitungkan. Pui Chie langsung pura-pura bingung berkata, aku bertambah tidak mengerti, Kou Nio bisakah menerangkan dengan lebih jelas? Saat ini tiba-tiba terdengar suara lonceng. Yifayao Chi melambaikan tangannya, silakan kau pergi. Pangcu ada urusan mengumpulkan semua anak buahnya. Hati Pui Chie mendadak tegang, dia spontan merasakan telah terjadi penting, masalah seperti apa dia tidak bisa membayangkan. Sesudah beri hormat dia cepat-cepat pergi, ketika sampai ke kamarnya, Ti Kuang Beng sudah menunggu, hatinya tambah terguncang. Langsung berkata, pengurus utama malam-malam begini datang ke sini. Ada urusan apakah? Ti Kuang Beng tertawa-tawa, selamat dik. Ada kabar gembira. Pui Chie tercengang berkata, kabar gembira? Kabar gembira apakah? Ti Kuang Beng mengangkat alisnya. Pangcu sudah peintahkan semua anak buah hadir menyaksikan adik menerima pengangkatan jabatan malam ini. Sebagai komandan pengawal, apa ini bukan suatu kabar gembira? Dengan menahan perasaan yang bergejolak, Pui Chie berusaha menenangkan diri. Dengan suara rendah dia berkata, ah, aku merasa kurang mampu menerima tugas berat ini. Ti Kuang Beng berkata, adik tak usah sungkan-sungkan, Pangcu sangat mengerti menggunakan orang sesuai kemampuannya, tidak akan salah. Tapi ada satu hal yang harus dijelaskan dulu kepada adik. Pui Chie diam-diam menggerakkan gigi-giginya dan berkata, silakan memberi petunjuk. Ti Kuang Beng matanya bersinar berkata, menurut aturan perkumpulan kami, sebelum acara serah terima jabatan dimulai, harus melihat merah dulu. Hati Pui Chie bergetar, dia lalu berkata, melihat merah. Apa itu melihat merah? Melihat darah hatinya, menyatakan kesetiaan masuk perkumpulan. Ini, bagaimana caranya? Adik harus mengeksekusi seorang narapidana. Pui Chie dengan suara gemetar berkata, aku harus membunuh orang. Ti Kuang Beng dengan sikap dingin berkata, mengeksekusi orang hukuman tidak sama dengan membunuh orang, ini disebut menjalankan tugas. Pui Chie sedapat mungkin menenangkan diri. Lalu dia bertanya, orang hukuman, orang yang macam apa? Musuh yang mencoba menerobos masuk ke perkumpulan kami. Oh, adik kerapikan dulu pakaianmu, kita segera ke ruang eksekusi. Masuk perkumpulan, menerima jabatan harus membunuh orang dulu, aturan dari mana kurang ajar, The It Chain selalu melanggar peraturan alam dan agama. Orang begini mati pun tak perlu dikasihani, untung hari akhirnya sudah dekat, hanya tidak tahu yang bakal jadi korban ini siapa. Yang berani menyerang perkumpulan dan bermusuhan dengan Shin Kiampang, tentu bukan orang sembarangan, mungkin orang dari golongan lurus. Hati Pui Chie menjadi kusut, demi mencapai maksudnya membasmi kejahatan, apalah harus mengalirkan dulu darah orang yang tidak berdosa? Ti Kuang Beng mendesak, adik, hayo cepat sedikit. Tidak enak teman-teman terlalu lama menunggu. Pui Chie segera merapikan baju dan mengencangkan tali pinggang, lalu dia berkata, ayolah. Dalam ruangan eksekusi, ada lampu yang sangat terang menyoroti segala macam alat eksekusi yang masih ada bercak-bercak darah, alat-alat itu terlihat sangat mengerikan. Delapan orang pengawal berjajar di kiri kanan, masing-masing berdiri dekat pintu keluar, membelakangi meja sidang. Di sebuah bangku besar yang spesial, diikat seseorang membelakangi berbaju compang camping, tubuhnya penuh bercak-bercak darah, sekali pandang sudah kelihatan pernah disiksa, Kepala orang tua itu ditutupi sehelai kain merah, seperti seekor kambing yang hendak disembelih, dua orang algojo yang kekar besar berdiri di dua sisi bangku kayu itu. Di atas meja sidang ada sebuah baki bercat merah, terdapat sebuah pisau penebang kayu yang berkilau. Di kiri kanan ruangan masing-masing berdiri berderetan laki-laki dan perempuan tua muda. Yifa Yauci juga berdiri dalam barisan sebelah kanan paling depan, semua hening dan tertib, tidak kalah dengan gaya persidangan pemerintah. Di belakang meja sidang ada sebuah bangku yang bersandaran tinggi yang saat masih kosong, di belakang banyak bangku tertutup tirai kain. Pui Chie dan Tikuang Beng tiba di depan pintu, segera delapan pengawal itu memberi hormat. Tikuang Beng memiringkan badan ke samping dan berkata, silakan masuk ke dalam ruangan. Pui Chie belum pernah menerima kehormatan seperti ini, sedapat mungkin menenangkan hati, tetapi tetap tak bisa menguasai perasaan yang terus bergelora, apalagi maksud dia datang adalah untuk membunuh. Dia melangkah masuk, matanya ditujukan dulu ke orang hukuman yang sepertinya ada mengenalinya, dari kera berpakaiannya, bisa dipastikan dia adalah seorang tua. Tikuang Beng hanya mengantar ke dalam dua langkah, dengan suara halus dan kecil berbisik, silakan menunggu perintah. Meta Pui Chie memandang semua orang di dalam ruangan itu, sengaja dia memandangi Yeva Yauchi lebih lama, terlihat mukanya dingin tanpa ekspresi, seperti tertawa tapi tidak tertawa, di bawah selendang merah yang melilit tubuhnya telah ditambah sebuah baju, rambutnya terurai hanya diikat asal-asalan. Yeva Yauchi setiap saat selalu menebarkan pesona yang menggiurkan setiap laki-laki yang melihatnya. Pandangannya kembali ke orang hukuman. Siapakah dia? Siapa dia? Pui Chie terus-menerus bertanya dalam hati, hatinya berdebar-debar terus, sulit diatasi. Saat ini masuk seorang tua, bertubuh tinggi, sorotan matanya tajam, dengan langkah perlahan masuk ke dalam ruangan, menuju langsung ke belakang meja sidang dan berdiri di sana, pelan-pelan dia memandang sekeliling ruangan. Bertambah hebat berdebarnya jantung Pui Chie. Siapakah orang tua ini melihat potongan tubuhnya tidak mirip dengan Feit Chen? Tangan orang tua tadi sudah menggenggam sebuah belati kecil. Laki perempuan yang berbaris di kedua sisinya membungkukan badan memberi hormat. Orang tua itu berkata, perintah Pangcu, supaya pendekar yang baru diangkat sebagai komandan yang bernama Ong Giok, menurut aturan segera mengeksekusi terpidana, sebagai sumpah darah kesetiaan, laksanakan segera suaranya tidak besar tapi agak sedikit memekakkan telinga, kelihatan kungfunya sangat tinggi. Hati Pui Chie tambah tenggelam, tidak disangka Feit Chen tidak hadir memimpin upacara yang sadis ini. Salah satu dari dua orang Al Gojo itu memberi hormat, lalu kedua tangannya mengangkat baki pisau di atas meja, dan berjalan ke depan Pui Chie, dengan hormat berkata, silakan terima pisau eksekusi. Pui Chie menggigit bibirnya kemudian dia mengambil pisau itu, Al Gojo itu pun mundur kembali, tangan Pui Chie kembali bergetar, dua tidak boleh jadi pembunuh, tapi bagaimana harus bertindak? Oang tua segera memberi perintah dengan suara keras berseru, buka topeng merahnya. Salah satu Al Gojo membuka kain merah penutup muka terpidana. Dua metu, terpidana tertutup rapat, kepalanya menunduk ke atas dada. Tergetar hati Pui Chie seiring dibukanya penutup muka itu, begitu matanya memandang, membuat darah di sekujur tubuhnya berhenti berputar, nafasnya seakan terhenti, dia hampir mau menjerit sekeras-kerasnya. Orang yang mau dihukumnya ternyata adalah Tusing Sien, bagaimana dia bisa jatuh ke tangan orang Shin Kiyampang? Orang tua yang memberi perintah memekik keras, laksanakan hukuman. Kedua Al Gojo di pinggir bangku itu mundur tiga langkah. Tikuang Beng dengan suara rendah berbisik pada Pui Chie, berdirilah di belakang bangku, potong kepalanya. Pui Chie tidak bergerak, badannya mengigil, dia seperti sudah mau gila, bagaimana tidak? Menolong Tusing Sien saat ini pasti tidak mungkin, dia sendiri bisa lolos dari sarang macan ini masih menjadi teka-teki. Lawan. Perubahan yang drastis mimpi pun tidak bisa terbayang, perencanaan yang begitu rumit semua menjadi sia-sia, seluruh pandangan metu yang hadir tertuju pada diri Pui Chie. Orang yang beri perintah sekali lagi memekik, laksanakan hukuman. Tikuang Beng membantu berkata, Pui Chie menggertak giginya dengan keras, baru terlontar sebuah kata, tidak. Satu kata tidak membuat orang dalam ruangan seluruhnya merubah air muka. Hati Pui Chie kusut seperti tali jerami, terpikir olehnya setengah jam yang lalu pertanyaan aneh dari Yifayao Chi. Ternyata dia sudah tahu semua urusan dalam ini. Apakah Tusing Sien sudah disiksa habis-habisan dan sudah mengaku? Tikuang Beng dengan suara seram berkata, Ong Giok, apa maksudmu? Apa mau melawan perintah? Pui Chie mendadak membuat keputusan. Bunuh. Habisi pusat perkumpulan Sien Kiam, cuci dengan darah. Tusing Sien pelan-pelan mengangkat kepalanya, sepasang mati sangat lesu, dia memandangi muka Pui Chie, dengan lemas berkata, Ong Giok, kau mau membunuhku? Pui Chie bibirnya bergetar, tak bisa berkata-kata, orang tua yang memberi perintah menaruh belati emas dan menggertak, Ong Giok, kau mau melawan perintah? Pui Chie teringat nasihat ke gurunya semasa hidup, dalam situasi genting harus bertambah tenang. Setelah berusaha menekan emosi dia berkata lagi, aku tidak berani membunuhnya. Kenapa? Dia adalah sahabat kul sahabat macam apa? Hubungan yang lama, sahabat sehidup semati O.O. Kau tidak berani melakukan. Ya, kau relakan lepaskan hakmu untuk masuk perkumpulan perkataan ini diutarakan oleh pihak mereka, tentu saja Pui Chie. Merasa girang, tidak dipikir lagi dia langsung menjawab, Ya, orang tua yang memberi perintah dengan suara datar berkata, persoalan ini harus diajukan, biar Pangcu yang ambil keputusan. Pui Chie sudah membuat perhitungan terburuk, tapi belum sampai waktu untuk menyerang secara mendadak. Dia mengharap Feichen bisa segera muncul. Dia bersiap-siap setiap saat mencabut pedang. Tusing Sien yang tenaga nai sudah berkurang tapi dengan keras berkata, Ong Giok, aku orang tua, menerima nasib, kau. Saat itu seseorang bertopeng berbaju indah dengan tidak bersuara tiba-tiba telah berada di belakang Pui Chie. Dia adalah ketua Sien Kiam Pang Feichen, karena Pui Chie dalam keadaan kalut dan tegang, maka dia tidak merasakan ada orang menghampirinya. Orang tua pemberi perintah dengan suara rendah berkata, Baiklah, hamba segera pergi, mohon petunjuk. Mendadak Sien Kiam Pang Cu seperti kilat mengeluarkan jarinya menotok, jaraknya hanya beberapa senti dari tubuh Pui Chie, umpana Pui Chie seperti dewa mau menghindar juga sudah tidak mungkin, hanya mengeluarkan sedikit suara mengaduh dia sudah roboh. Kesal, benci, marah, dan lain-lain perasaan sekejap saja lewat. Dia sudah tidak sadarkan diri. Dalam kurungan gelap bawah tanah, tubuh Pui Chie tergeletak di lantai. Ingatannya sedikit demi sedikit mulai kembali. Pertama-tama yang dia rasakan ilmu silatnya sudah lenyap. Dendam dan kekesalan bercampur putus asa masuk ke dalam sandubarinya. Dia lebih suka tadi dia dibunuh mereka, dia sekarang sudah tidak mempunyai jalan lain. Banyak sekali masalah yang harus diselesaikannya, dia sudah tidak bisa berpikir lagi. Otaknya terasa kosong melompong. Pui Chien telah membunuh burunya, meracuni kakak seperguruannya, sekarang dia bisa menawan satu-satunya musuh yang paling menakutkannya yaitu keponakan seperguruannya. Dia tidak mau banyak berpikir lagi, tapi setelah agak lama pikiran itu datang kembali semua. Dia tidak mungkin untuk tidak berpikir. Dia merontarin tak berusaha duduk, sambil merabah-rabah dia berhasil duduk di tepi tembok. Dia sudah beberapa kali menghadapi maut, mengalami ancaman maut semuanya bisa lolos, tapi dia berpikir kali ini tidak mungkin menemukan keajaiban lagi. Yang tidak dia mengerti, sekarang dirinya menyamar sebagai si baju ungu, kenapa bisa dicurigai pihak lawan? Anggaplah Tusing Sien tertangkap, tapi kenapa pihak lawan bisa terpikir dan memaksa untuk mencari tahu jati dirinya? Tiba-tiba terpikir satu permasalahan ketika berada di ruang eksekusi itu. Tusing Sien menyebut dirinya Ong Giok. Nama ini sebenarnya dikarang sendiri sewaktu dia masih di dalam gunung dan yang tahu hanya Tikuang Beng saja. Tusing Sien sendiri tidak mungkin tahu, dia juga tidak menyebut nama Pui Chie. Kenapa dia tidak mau mengaku? Apakah ini hanya kecurigaan pihak lawan saja? Terpikir olehnya sewaktu kejadian di gunung, dia ditolong orang dari dalam jurang dengan memakai rotan liar. Siapa yang menolong? Itu? TK Teki ini akan terkubur dalam tanah bersama dirinya. Ada lagi urusan Hie Kihang dengan dirinya tidak berkesudahan dan akan selesai dengan sendirinya. Semua pikiran ini masuk ke dalam lamunannya, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki. Karena ilmu silat sudah lenyap pandangan matanya juga berkurang. Hanya bisa membedakan suara langkah kaki itu lebih dari satu orang. Saat ini, dia malah jadi tenang, perasaan khawatir pun hilang semua, mendadak lampu bertambah terang. Dia menjadi susah melihat, dia memejamkan sebentar lalu membukanya lagi, sekarang pandangan matanya menjadi jelas. Yang datang ternyata adalah Shin Kiam Pangcu, Yifa Yauci dan Tikuang Beng. Melihat Shin Kiam Pangcu, dendamnya bergelora lagi di dalam dadanya, hatinya seperti tercabik-cabik oleh pisau tajam. Di dalam ruangan penjara itu ada satu meja, satu bangku, satu dipan. Shin Kiam Pangcu segera duduk di bangku, Tikuang Beng dan Yifa Yauci berdiri di sampingnya. Tiga manusia dengan enam mati masing-masing memandang Pui Chie dengan sinari yang berbeda. Shin Kiam Pangcu tetap bertopeng, sorotan mati yang keluar dari lubang kecil di mukanya tajam seperti pisau. Gigi Pui Chie gemertukan, kekesalan dan kemarahan membuat dia menjadi sesak nafas. Shin Kiam Pangcu membuka mulut, berkata, Ong Giok, apa hubunganmu dengan Pui Chie? Ini adalah pertanyaan yang diluar dugaan Pui Chie. Ternyata identitas dirinya yang asli masih belum ketahuan. Sulit dipercaya. Tikuang Beng dengan sinis berkata, hayo jawab pertanyaan Pangcu. Karena identitas dirinya belum terbongkar, Pui Chie memperhitungkan lagi keadaannya, sesudah berpikir beberapa kali, dan memandang musuhnya. Dengan suara gemetar dia berkata, dari mana datangnya perkataan ini? Shin Kiam Pangcu mendehem berkata, menyangkal juga tidak ada gunanya, apakah kau juga penerus Koliang? Pertanyaan ini lebih aneh lagi. Pui Chie menghela nafas dan berkata dengan gemas, kenapa kau bisa menghubungkan aku pada orang teragung dari persilatan? Kau tidak mau bicara? Aku tidak bisa menjawabnya apakah kau mau bukti-bukti? Ya. Pui Chie menarik nafas dengan suara gemetar berkata, bukti apa? Shin Kiam Pangcu pelan-pelan mengangkat tangannya, terlihat kedua tangan sudah menjepit sepotong papan nama hitam. Pui Chie mendadak terkejut, papan nama hitam itu adalah bukti. Buo Iwin siapapun yang memilikinya adalah sama dengan hadirnya Seng Chowesu, tidak disangka Feichen telah menggeledah dirinya. Ini adalah bukti yang jelas, sama sekali tidak bisa dibantah. Pui Chie merabah sakunya, ternyata yang hilang bukan hanya papan nama hitam itu saja, tapi juga setengah buku pusaka yang tiada taranya dan pedangnya, semuanya sudah disita. Semua sudah jatuh ke tangan Feichen, sehingga akan menambah kejahatannya. Sekarang dia mati juga tidak akan bisa menutup mata. Feichen menyimpan papan nama hitam itu, sambil tertawa sinis berkata, tidak disangka ahli waris kol yang tidak hanya seorang, ternyata kau juga penerusnya. Pui Chie merasa kesal dan marah bercampur aduk. Dengan mengeluarkan suara, wah menyemburlah darah dari mulut. Shin Kiam Bang Chu berkata lagi, Ong Giok, kau berpura-pura mau bertarung pedang dengan Pui Chie untuk menutupi dirimu yang sebenarnya, kemudian menyusup masuk ke perkumpulanku, sebenarnya mau apa. Pui Chie hampir saja mau menyumpai Feichen. Tapi setelah dipikir lagi perkataan yang sudah sampai ketenggorokan akhirnya ditelan lagi. Identitas musuh dia sudah tahu dari kecoing ketika menjelang ajal. Musuhnya tidak tahu bahwa rahasianya sudah bocor. Sekarang lebih baik jangan diungkap dulu, siapa tahu urusan ini ada perubahan lain yang masih bisa diandalkan. Sesudah berpikir begitu dengan gemas dia berkata, hanya mengandalkan sepotong papan nama, Bagaimana bisa memastikan persoalan? Kau menyangkal? Aku kan belum pernah mengakui. Kalau begitu kau dapat dari mana barang-barang itu aku dapat memungutnya, aku sama sekali tidak tahu dari mana asalnya. Bab 12 Siasat dilawan siasat Ha! 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 Kujelaskan padamu, supaya kau tidak mati penasaran. Sebelum masuk perkampungan ini, di tengah jalan bukankah ada seseorang berbaju hitam memakai topeng bertarung denganmu, kau menggunakan jurus pedang apa? Gemetarlah seluruh tubuh Pui Cie, udara dingin terasa menguap dari dalam hatinya. Kelicikan Feichen sampai begini dalam, ternyata orang yang bertopeng itu adalah dirinya. Pantasil musilatnya begitu lihai. Dia langsung teringat nasihat sastrawan pengecut yang mengatakan bahwa pihak lawan memcurigai asal usulnya dan akan-akan dicobanya. Dan tidak disangka dicoba dengan kera yang seperti itu. Dia terlalu ceroboh tidak menyadari ada siasat seperti ini. Sekarang menyesal pun sudah terlambat. Shin Kiam Bangcu berkata lagi, kau masih mau berkata apalagi Pui Cie berkata dengan suara menggila, ada satu patah kata. Benci, aku ingin membunuhmu dengan tanganku sendiri. Shin Kiam Bangcu dengan suara bengis berkata, nanti kalau kau sudah mati baru kebencianmu hilang, ha, 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 kalau bukan aku yang teliti semua akan terkecoh olehmu. Sekarang kau terus terang saja menceritakan semuanya, kalau tidak mau tubuhmu akan tersiksa. Pui Cie menunjuk Shin Kiam Bangcu, Fui Chen, kau bisa mengelab dobi metu, telinga orang di dunia persilatan tetapi tidak bisa lari dari hukuman alam dan keadilan. Kau akan mendapat ganjaran. Sesudah membuka diri Fui Chen yang sebenarnya, Yi Fa Yo Chi dan Ti Kuang Beng menjadi kaget. Shin Kiam Bangcu tiba-tiba berdiri, menendang meja dan bangku berteriak dengan suara keras. Kau sudah tahu diriku yang sebenarnya memang. Bagaimana bisa tahu? Kau tidak perlu tahu. Permuatan jahatmu membuat langit menjadi marah dan orang pun menjadi benci. Hari kematianmu sudah tidak lama lagi. Ha, 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 dalam gemuruh suara ketawanya dia melepas selendang penutup mukanya. Berkata lagi, boleh kau lihat wajah asliku, supaya mati pun kau akan puas. Ha, ha, ha. Pertama kali ini Pui Chie melihat wajah asli si pengkhianat. Kelihatan umurnya antara 45 lebih 50 kurang. Selain sorotan matanya yang tajam, ada sedikit kebengisan, panca indera normal, romanya lumayan, bisa termasuk lelaki tampan. Yi Fa Yo Chi dan Ti Kuang Beng bersama-sama mengkerutkan keningnya. Mat Le Shin Kiam Pang Chu mengeluarkan sinar iblis dan dia berkata, aku akan membunuhmu dengan kedua tanganku. Pui Chie dengan geram berkata, bunuhlah. Aku adalah generasi ketiga yang menjadi korban keganasanmu. Arwah Chow Wisu akan mengawasimu. Itulah rahasia perguruan. Orang luar-luar pasti tidak mengerti. Yi Fa Yo Chi dan Ti Kuang Beng wajahnya terlihat bimbang, bingung oleh perkataan si baju ungu. Shin Kiam Pang Chu mulai menggerakkan kaki. Ilmu silat Pui Chie sudah lenyap, sama sekali tidak bisa mengadakan perlawanan, hanya bisa pasrah menunggu mati. Tiba-tiba luar penjara datang suara berkata, lapor. Shin Kiam Pang Chu berhenti berjalan, dipasang lagi penutup mukanya. Ti Kuang Beng bertanya dengan suara keras, siapa itu? Suara di depan pintu itu menjawab, pengus utama, perkumpulan kita bagian luar Lao Chow ada urusan penting mau melapor ke Pang Chu. Shin Kiam Pang Chu dengan suara rendah berkata, suruh dia masuk.